Terima kasih. Tolak dari tempat rehat dan rawat juru tempat pukul 10.30 pagi. Menutup Vizor helm. Hujan-hujan pun kami ride. AP ada hal. Start motor jalan. Tol juru. Tidak pernah tidak jem. Banyak lori-lori besar. Harus berhati-hati di sini. Awas, speed ramp. Sekali tertangkap. Duit melayang. Tumpang lalu. Abang-abang motor besar berkonvoy kemana? Dimana-mana rancak berdongsan. Waduh-waduh. Laju bola kamu semua. Mau konvoy atau racing? Bosan follow di belakang. Memotong Atang. Vizor memotong dengan lajunya. Lambailah ke kamera sama. Atang dan Bob pun sama. Memotong tapi tidak melambai-lambai kepada kamera. Kenapa tidak melambai kepada kamera ya? Adakah kamu malu atau buat-buat malu? Oh ya. Saya lupa memberi isyarat supaya melambai. Kuku kiki kakak. Susur keluar tol Puala Kangsar. Layan korner. Menyusuri jambatan Raja Muda Nasrin. Berdiri di atas motor. Menikmati keindahan Tasik Raban. Tasik Raban adalah sebuah tasik buatan manusia. Wujudnya tasik Raban ini akibat dari pembinaan empangan cenderoh. Dan nama tasik ini diambil dari nama sebuah kampung di sini. Yaitu Kampung Raban. Memberi signal ke kanan. Membelok ke kanan. Sudah semakin hampir ke Kuak Hill Resort. Jalan ke Kuak Hill Resort. Sempit. Hanya boleh dilalui oleh sebiji mobil sahaja dalam satu halah. Jadi, pengunjung resort perlu menggunakan mobil pickup yang disediakan sahaja. Pengunjung bermotorsikal, dibenarkan naik ke atas dan parking di resort. Terdapat anggota rela mengawal laluan masuk ke resort. Give some respect for 10. Senyum dan lambai. Jalan offroad. Waduh, waduh. Buruk banget asparnya. Harus berhati-hati. Kalau motor aku tumbang, murung aku dibuatnya. Cukuplah sekali sahaja aku tumbang. Kalau mau lihat aku tumbang tempo hari. Boleh lawat video ride aku ke Gopeng. Link ada di ruangan description. Alang-alang tuh, jangan lupa like dan komen video tersebut. Nampaklah, jauh di bawah sana adalah Tasingraban. Syukur, Alhamdulillah. Akhirnya sampai. Inilah tempat parking motosikal yang saya maksudkan tadi. Selesai memakir motor. Menuju ke manajemen ofis untuk urusan check-in. Scan QR Code. Atan dan Bob menaiki pick-up ke tapak glamping. Ngada-ngada, jalan sedikit saja pun. Nizal berjalan dengan gaya seorang turis. Terima kasih Nizal teman aku. Inilah tapak glamping. Paling bawah glamping site nomor 5 dan paling atas glamping site nomor 1. Makin tinggi glamping site, makin mahal harganya. Hujan mulai turun. Inilah glamping site kami. Terlindung dari pandangan orang. Istimewa. Sebelum mandi, foto-foto dulu. Cantik sungguh pemandangan di sini. Berenang ke tengah. Berenang ke tepi. Berenang dengan gaya seorang artis. Membawang. Kesejukan tetapi masih tertawa. Pemandangan tasik Raban yang indah nun dari kejauhan. Sarang burung. Burung apa ini? Saya pun tidak kenal. Kalau tahu boleh letak nama burung ini di ruang komentar. Lihat, rambut panjang belum tentu berani. Burung kuat. Maskot kuat Hill Resort. Nizal pun sama. Takut dengan burung. Nasib baik kamu comel. Kalau tidak aku masak kamu. Hei, comel. Jangan gigit sudah. Duduk tak apa. Ada. Sang burung rat pun ada. Sangkar arnab. Arnab malas. Mungkin terlampau kenyang. Seekor arnab terlepas dari sangkar. Biarkan saja. Pandai-pandailah kamu pulang. Hari sudah malam. Hujan masih turun. Setiap glamping site, disediakan dua buah hemah. Sebuah hemah, muat dua orang. Memasak air. Bob sedang menyukat gula. Gula sahaja. Sudah separuh cerek. Seminggu amal. Boleh potong kaki. Kacau lah dengan perlahan-lahan. Sudah dinasihat. Tumpah sudah. Inilah kopi manis. Potong kaki. Alasan. Malu-malu pulak. Tidak ada bakat berlakon. Suasana malam. Di Kuak Hill Resort, sungguh mendamaikan. Bob sibuk membakar arang. Atan dan Nizal juga sibuk. Sibuk berfoto-foto. Membakar arang dari dekat. Mengibas-ngibas. Kucing comel. Comel pun kalau sombong tiada guna. Memanggang. Kambing perap. Dan ayam perap. Ini adalah produk dari Pak Mat Weston. Tidak perlu susah-susah membuat perapan. Kepada yang berbakat. Bolehlah menyumbangkan beberapa buah lagu. Di stage yang disediakan. Stage ini dibuka dari pukul 9 malam. Hingga 12.30 malam sahaja. Lebih-lebih bolehlah menyanyi di kemah masing-masing. Tuhan sengaja. Tuhan sengaja menduga kita. Beristiwa semalam. Beristiwa semalam. Beristiwa semalam. Saatku menjaraikan cinta. Pada urna dan nuli asmada. Tidak mampu berkata-kata. Aku terpukau dengan kelunakan suara Bob. suara siapakah itu boleh tahan vokalnya resok kena copyright strike jadi aku masukkan sedikit sahaja keesokan paginya menunggu sang surya pagi dan menyaksikan keindahan awan nano-nano subhanallah cantiknya lensa kamera tidak dapat merakam keindahan sebenar seperti mata kasar sarapan pagi disediakan jam sudah hampir pukul 12 tengah hari tiba masa untuk pulang kuak hill resort base boleh repeat lagi hari terakhir kita di kuak hill resort hari ini kita akan bertolak balik sebelum itu kita akan singgah masjid raja sudah mahu pulang panaskan enjin memakai sarung tangan bertolak turun dari kuat hill resort bismillahirrahmanirrahim membaca bismillah bahaya-bahaya perlu berhati-hati berbekalkan teman masjid raja dicejaki berbekalkan teman masjid raja dicejaki membelok ke kanan memotong kereta trafik light hijau jalan terus nah ini kan cakep seorang diri di eko memberi salam Sudah masuk waktu zuhur Sekarang kita berada di Kampung Raja, Kampung Cepung Ini belakangan saya, ini adalah Lajit Lama yang dibuat atas batu meteo yang terempas ke bumi pada lebih kurang 1.83 juta tahun yang lepas Ini sejarahnya, dan duktinya ini batu meteo asalah Bertolak ke Telaga Biru Bismillahirrahmanirrahim Lokasi Telaga Biru tidak jauh dari Masjid Raja Rekaman dilakukan Tiba di lokasi Telaga Biru Terima kasih Pakcik kerana tolong tunjukkan jalan Kita berada di Lenggung lagi Sekarang kita menuju ke Telaga Biru Ajaibnya yang diorang cerita Telaga ini berwarna biru Tampak apa warna pun, air tetap biru Jom kita tengok Inilah yang dinamakan Telaga Biru Kalau kita renung ke dalam Warnanya biru Lenggung Jopak menceritakan proses pembekuan Sekian sahaja video kali ini Semoga bermanfaat dan terhibur Akhir sekali jangan lupa subscribe, like dan share Terima kasih kerana menonton!